Alhamdulillah Saya punya pengalaman yang menarik Pada saat saya mengantar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Yaman Ya Pada saat saya mengantar dia kembali pulang ke airport Di bandara Suta Mahathah Itu pada saat mau masuk ke dalam Atas orang boleh mengantar Dia Saya lihat mungkin agak haus saya mau beli Coklat Untuk bawa minuman Untuk membeli minuman Ya mungkin Saya pikir buat kehausan Kalau nanti masuk di dalam itu Nah Waktu ngeantri Mau masuk ke counter checking Di migrasi Saya belinya di luar Di counternya Dunkin Donut Waktu saya mau beli Perempuan yang menjual ini Menjual ini Bertanya kepada saya Siapa itu orang Siapa itu orang Kenapa saya Saya mau minta doa dari orang itu Ini orang gak kenal Untuk apa saya bilang Saya lihat wajahnya Saya mau minta doa Lalu Lalu Segera saya panggil Saya beri isyarat Berhenti beliau dan dia keluar Mungkin Beliau mikir saya ada Ingin sesuatu Habib Ini ada orang perempuan Mau minta doa Berhenti beliau Berhenti beliau Dan didoakan Kemudian masuk Pada yang ngantar Saya kasih minuman itu juga masuk Waktu keluar Waktu kembali Saya tanya kepada perempuan Apa yang Apa yang kau rasakan Saya melihat wajahnya ini luar biasa Nah ini Begitulah Orang itu Kalau sudah terlatih Mengikuti Ahlaknya Nabi Wajahnya ini tampak Dan dia gak usah bicara Gak usah bicara Itu Orang akan lari mengikuti Perempuan ini gak kenal Tanya dia Lalu dia ngecer tanya Saya muntah doa Ini Sebagian yang saya lihat Dari Kelembutan Hati seseorang Dalam berdakwah Dan ini praktek Bukan cuman dongeng Ini praktek Nah ini mudah-mudahan Juga jadi pelajaran Buat kita semuanya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh